Intro Setelah gencar menggelar gebiar vaksin presisi di sejumlah titik selama periode 14-31 Desember 2021, Kapol Resta Bandung dan 26 Kapolsek Jajaran Wilayah Hukum Pol Resta Bandung melakukan pengudian secara serentak dan transparan untuk warga peserta gebiar vaksin presisi dengan pemenang dorpres utama, yakni sepeda motor. Bertempat di halaman Mapol Resta Bandung, pejabat utama termasuk Kapol Resta Bandung, Komisaris Besar Polisi Hendra Kurniawan, dan 26 orang Kapolsek Jajaran Wilayah Hukum Pol Resta Bandung tampak bersiap untuk mengundi warga peserta gebiar vaksin presisi. Pemenang dorpres utama, masing-masing satu unit sepeda motor. Setelah mendapat instruksi dari Kapol Resta Bandung, para Kapolsek Jajaran langsung memilih secara acak dan mengambil satu kupon undian, yang bertuliskan nama dan nomor telpon. Setelahnya, Kapol Resta dan para Kapolsek melakukan komunikasi secara langsung dengan para pemenang melalui video call agar pemenang merasa yakin. Menurut Kapol Resta Bandung, Komisaris Besar Polisi Hendra Kurniawan, para pemenang dorpres bisa langsung menghubungi dan mengambil langsung unit sepeda motornya di kantor Polsek terdekat. Mulai hari Senin 3 Desember 2022, dan wajib membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB yang nantinya uang tersebut akan masuk ke kas negara. Sudah kita lalui proses ini secara fair dan sudah terdapat 27 pemenang. Masing-masing pemenang sudah dihubungi dan sudah lewat video call. Jadi, sudah bisa dipastikan para pemenangnya sudah ada. Ada yang dari Cianjur, sedang di Cianjur, ada yang di Cianjur, dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya, silakan ambil di mana Bapak Ibu sekalian memasukkan kupon tersebut atau di Polsek terdekat lah, kira-kira begitu. Tak dapat dipungkiri, menyediakan dorpres sebanyak 27 unit sepeda motor menjadi salah satu langkah yang konkret untuk menstimulus masyarakat agar mau dan berani divaksin pertama pada periode 14 sampai 31 Desember 2021 silam. Sehingga, jumlah peserta vaksin pada periode tersebut meningkat cukup signifikan. Hingga kini, capaian vaksinasi warga Kabupaten Bandung baru sekitar 66,3 persen. Diharapkan pekan depan gebiar vaksin presisi bisa kembali gencar dilakukan agar bisa mencapai target pemerintah pusat yakni 70 persen dan bisa merealisasikan kekebalan kelompok atau herd immunity pada tahun 2022 ini. Rian Agustian, PJTV